Jadi kita sudah tahu pada pelajaran yang lalu terkait tentang syarat-syarat jama' takdim. Nah sekarang kembali lagi kita akan pelajari terkait tentang syarat-syarat jama' takhir. Begitu ya, untuk jama' takdim udah paham tuh. Jangan sampai lupa, suatu saat kalau memang kita lagi musyapir, boleh aja jama' takdim. Berarti ya zuhur sama asar, ya di sholat zuhur setelah itu baru sholat asar. Maghrib dengan isya, sholat maghrib di waktu ya maghrib. Kemudian sholat isya di waktu maghrib. Itu disebut dengan jama' takdim, kemarin sudah kita bahas. Nah ada lagi satu lagi, namanya jama' takhir. Misalnya, sholat zuhur dengan sholat asar. Kita ngerjainnya, sholat zuhurnya nanti di waktu asar. Sholat maghrib dengan sholat isya. Kita mengerjakan sholat maghrib nanti di waktu isya. Nah itu namanya jama' takhir. Namanya, sholat zuhur jam' itakhiri ifnani bermula syarat-syarat jama' takhir ada dua. Jadi syaratnya cuma dua, nggak banyak. Jadi kalau kalian ingin memaksanakan jama' takhir, maka syaratnya ada dua yang harus dipenuhi. Ahaduhuma, salah satu daripada yang dua tadi, niyatu takhiri, niyat mentakhirkan. Niat mentakhirkan ini harus syarat. Niatnya di mana? Di waktu pertama. Iya, di waktu pertama. Zuhur ama asar. Niat jama' takhirnya di waktu asar atau di waktu zuhur? Sudara, niatnya di waktu zuhur apa di waktu asar? Di waktu zuhur. Pas banget terdengar suara zuhur, niat dah. Saya niat mentakhirkan sholat zuhur, ya nanti di waktu asar, karena saya mau menjama' antara keduanya. Tuh, begitu. Udah zuhur kita santai dah. Ya, nggak sholatkan, udah niat. Nah, nanti waktu asar, baru kita sholat zuhur, habis sholat zuhur, baru kita sholat asar. Tuh, begitu. Jadi, niatnya di waktu yang pertama dari sholat. Maghrib dengan isya, kita pengen sholat maghribnya di jama' takhir. Berarti niatnya di waktu maghrib. Ya, jadi niatnya di waktu maghrib. Pas dengan suara azar maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wal maghrib. Niat dah. Saya niat mentakhirkan sholat maghrib, nanti di waktu isya'. Karena saya mau menjama' antara keduanya. Nah, seperti itu. Jadi, cukup cara niatnya. Dalam hati pakai bahasa Indonesia aja boleh. Nggak apa-apa. Jadi, kembali di sini, syarat jama' takhir ada dua. Nah, salah satunya, niat utakhiri, niat mentakhirkan. Waqadu bakiyya min waqbis sholatil ula. Dan sungguh masih tersisa, waktu sholat al-ula yang pertama, ma'iyasa'uha, yaitu yang meluaskannya aithamatan secara sempurna. Jadi, niatnya di sholat yang pertama, maghrib atau kah di waktu zuhur. Itu niatnya. In aroda itma maha jika memang diingin menyempurnakannya. Wa maksuratan atau di niat maksuroh, diringkas. In aroda kosroha, kalau memang diingin mengkosurnya. Kalau zuhur, ya itu bisa dijama' bisa dikosor. Asar bisa dijama' bisa dikosor. Maghrib bisa, kalau maghrib bisa dijama' tapi nggak bisa dikosor. Kalau isya bisa dijama' juga bisa dikosor. Tergantung kita niatnya. Mau kosor atau mau tamam. Jama' bisa aja. Misalnya zuhur dengan asar, kita mau jama' tapi tamam. Ya berarti zuhur empat roka'an, asar empat roka'an. Tapi ada juga pengen menjama' dan juga pengen kosor. Ya berarti zuhur dua roka'an, kemudian nanti jama' lagi dengan asar. Asar berapa roka'an? Dua roka'an. Kalau maghrib sama isya pengen ditamam' dan pengen dikosor, berarti maghribnya tamam tiga roka'an. Sebab maghrib nggak bisa dikosor. Satu setengah, nggak bisa. Ya, sholat maghrib kosron. Jadi berapa? Satu roka'at setengah, nggak bisa. Jadi, kalau sholat maghrib udah tetap tiga aja. Nah, nanti isya'nya boleh pilih. Mau tamam empat roka'at, mau kosor berapa? Dua roka'at. Nah, ini yang dimaksud, in aroda kosrha. Kalau memang dia kepengen mengkosornya, ya berarti dua roka'at. Kayakulah seperti seseorang berkata, izah aroda takhira zuhur ilal asri, apabila ada orang ingin mentakhirkan sholat zuhur, nanti di waktu asar. Maka dibilang, nawaitu takhira zuhur ilal asri, saya niat mentakhirkan sholat zuhur kepada sholat asar, li'ajma'a bainahumah, karena saya sudah kumpulkan antara keduanya. Wa izah aroda takhira al-maghribi, apabila ada seseorang ingin mentakhirkan sholat maghrib, ilal isyaih sampai isyaih, payakuluh maka dibilang. Jadi ada orang lagi naik mobil, di dalam kendaraan, pas terdengar suara azan maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar, oh maghrib. Kita sebagai pimpinan, kasih tahu, bapak, ibu, ya ini waktu maghrib sudah datang. Nah, kita niat aja dah, mentakhirkan sholat maghrib, nanti di waktu isyaih. Nah, niatlah sama-sama. Ya, saya niat, ya melaksanakan sholat maghrib, nanti di waktu isyaih. Jamahnya namanya jamah takfir, karena kami akan, ya menggabungkan antara keduanya. Tuh, begitu. Gampang niatnya. Entah, kalau sudah waktu isyaih, kita mau melaksanakan sholat isyaih, tinggal gampang. Oh, sorry, pada maghrib, disana-sana katit. Enggak usah pakai niat-niat lagi. Terus, selesai. Pada isyaih, ushalif wala isyaih, makosron, kosron, rohata ini, Allahu Akbar. Dua rohkat, salam, rapi udah. Jadi niatnya cuma tadi doang tuh, di waktu maghrib. Itu namanya jamah takhir. Terus ada yang nanya, ustaz, kira-kira kita maghrib lebih dulu, sholatnya apa isyaih? Terserah maunya. Jadi kalau dalam jamah takhir itu, terserah. Yang mana aja, mau maghrib lebih dulu boleh, ya mau isyaih lebih dulu juga boleh. Tapi kalau jamah takhrib, mesti waktu yang pertama dulu, zuhur sama asar. Mau di jamah takhrib, berarti sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu zuhur. Berarti, zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu. Itu jamah takhrib. Gak boleh. Saya mau asar aja dulu ya. Ya gak boleh. Karena jamah takdim. Di waktu yang pertama. Maghrib dengan isyaih. Mau di jamah takdim. Berarti isyaih dikerjakan di waktu maghrib. Berarti sholatnya, sholat apa dulu? Sholat maghrib dulu. Maghrib selesai 3 rokaat, terus baru isyaih 2 rokaat. Di jamah plus di kosor. Tapi kalau jamah takhir, bebas. Mau zuhur dulu, baru asar boleh. Mau asar dahulu, baru zuhur boleh. Mau maghrib terlebih dahulu, baru isyaih boleh. Mau isyaih terlebih dahulu, baru maghrib juga boleh. Boleh. kaya pesyiktum. Bagaimana kamu maunya. Ini yang dimaksud, apabila dia ingin mentahirkan maghrib kepada isyaih, maka dibilang, nawaitu ta'khirul maghribi ilal isyaih. Saya niat ingin mentahirkan sholat maghrib, ya di waktu isyaih. wasanihimah dan syarat yang kedua. Terus adanya uzur. Wahuwa safar, safarnya. Jadi safarnya masih tetap ada uzur berarti. Jangan pas banget lagi sholat asar, eh ternyata udah sampai di rumah. Gak boleh. Sholat zuhur. Pas sholat asar, udah sampai di rumah. Gak boleh. Masih ada dalam perjalanan. Jadi itu ada uzur namanya. Jadi da'wamul uzri wahuwa as-safar. Itu uzurnya safar. Karena ada melakukan bepergian. Ila tamami sholatis saniyah. Sampai sempurna sholat yang kedua. Zuhur ama asar berarti asar. Sampai sholat yang kedua. Palau kama kobla tamamiha. Apabila ada orang menetap sebelum sempurnanya, maka jadilah itu termasuk rokat yang pertama. Maka didahulukan atas rokat yang kedua. Aw'akhoroha atau ditakhirkannya. Ya, anha daripada, ya itu yang kedua. Liannaha karena dia itu tabiatun mengikut disamniyati bagi yang kedua. Filada'i di dalam pelaksanaan. Lil'uzri kanada uzur. Waqadizala qobla tamamihi. Dan sungguh, ya itu telah hilang. Sebelum disempurnakannya. Itu namanya qobla tamamiha. Sebelum disempurnakannya, Itu sudah dihilangkan semuanya. Nah, itulah dua persyaratan. Ya, terkait dengan jama' takhir. Jadi, pertama, niat takhir dulu. Nah, kemudian yang kedua, dawamul uzri. Ya, jadi mantapkan bahwa Ya, nanti orang tersebut Akan melaksanakannya Sampai di waktu yang kedua tetap masih ada uzur. Ya, kalau sudah sampai rumah, Ya, itu sudah tidak ada uzur. Berarti, ya, ada orang Solat jamat akhir. Terus pas banget solat isinya, Sudah sampai di rumah. Nah, itu sudah boleh. Ini masih ada dalam perjalanan. Itu namanya dawamul uzri. Seperti itu. Sehingga di sini dibilang, Kalau dia melakukan sebelum sempurnanya, Maka jadilah solat yang pertama, Hukumnya jadi apa? Kodo. Dulu pernah ada yang cerita, Ustaz, saya bikin jama' takhir, Pulang ziara, Maghrib sama Isya. Di mana? Di rumah. Jadi, solat Maghribnya sama solat Isya-nya di rumah. Saat nggak, dong? Ya, nggak saat. Berarti, solat Maghrib jadi apa? Jadi kodo. Nah, kalau solat Isya, Ya, seperti solat biasa aja. Ya, sampai rumah jam 12 malam. Ya, katanya, Ya, nggak berhenti di tengah perjalanan. Langsung aja bablas. Ya, ada yang ngasih tau, Ntar solatnya di rumah aja jamat akhirnya. Nah, ini nggak bener. Ya. Jadi, Mesti, Dia berhenti di tapal batas sebelum Jakarta. Misalnya kalau, Ya, Dia ke Bandung, Ya, mungkin di kilometer berapa? Sebelum Jakarta. Ya, Kalau dia dari Anyer, Ya, mungkin, Di kawasan-kawasan Tanggrang. Nah, itu kan artinya belum masuk wilayah Jakarta. Nah, itu mesti begini. Jangan salah. Makanya di sini bilang, Kalau akoma koblatamamiha, Wa kwatil ula kodoang. Jadi, kalau seandainya dia, Ya, udah menetap sebelum sempurnanya, Ya, jadilah. Solat yang pertama jadi kodo. Solat Maghrib ini jadi kodo. Ya, entah solat isenya, Ya, solat seperti biasa. Ya, jadi, Wa kwatil ula kodoan. Sawa'un kodam alasan yang sama saja, Dia bisa mendahulukan atas yang kedua. Aw akharuha atom pun, Ditakhirkannya aneh daripadanya. Li'an naha tabiatun disaniyati. Karena itu, Bisa mengikut kepada yang kedua. Pil adai lil uzi. Di dalam masalah adaan, Itu lil uzi. Karena ada uzur. Wa kwatil za'leh terkadang hilang ini, Ya, kobleta mamihak sebelum sempurnanya. Nah, nanti baru tanbihun. Terkait tentang, ya, peringatan. Sebelum ditutup, Saya buka sesi tanya-jawab. Dipersilahkan bagi yang mau bertanya. Iya, silahkan. Saya pernah ngalami, Begini, Pada saat kita, Di stasiun kereta Seneng, Itu kan udah masuk ke belakang. Tapi, Kaitannya ini, Kereta mau berangkat. Jadi, Saya niat, Menaksirkan, Juhur dan Isshar. Karena, Keyakinan saya, Nanti di stasiun berikutnya, Pada saat asal, Masa ada waktu, Pasti kereta berhenti. Nah, kita sih bisa sholat. Nah, ternyata kereta bablas. Sampai berhenti, Udah masuk waktu maghrib. Iya. Nah, saya tuh bener-bener kata, Abis saya, Mentak bin, Sholat maghrib dan Isshar, Lalu saya sholat kodo. Juhur yang atas. Iya. Karena memang itu, Sudah jelas, Ya, Dia nggak bisa mengerjakan. Berarti, Sholat zuhurnya, Kebablasan. Sholat asarnya, Kebablasan. Nah, Kalau kebablasan, Bagaimana? Iwajuk kodo. Iya. Dosa misalnya, Dininggalin sholat. Nah, disinilah. Makanya, Kita harus bener-bener, Iya, Mahami, Ngamatin. Ini kira-kira, Enaknya, Jama takdim, Atau jama, Nah, Takhir. Nah, seperti itu. Sebaik kalau salah aja dah. Nah, bisa-bisa, Nanti, Iya, Kita tinggalin tuh sholat. Akhirnya zuhurnya, Kita pengen takhir di asar, Ya, Eh, ternyata di asar, Kaga berhenti. Ya, Akhirnya di kaget sholat zuhur, Kaget sholat, Asar. Nah, bagaimana? Ya, Salah satunya di kodokin. Tapi kodok kan ninggalin sholat, Dosa. Nah, begitu. Ya, Karena kita ninggalin sholat. Tinggalin sholat. Tapi dihukum di goblan. Iya, Begitu. Ya, Makanya, Salah satunya, Mungkin, Sholatlah, Lihurmatil wakti. Ya, Karena memang kita udah, Gak ada lagi posisi yang lain nih, Yang kita tinggalkan. Udah, Sholat, Lihurmatil wakti. Ya, Tetap kita sholat, Ya, Apa adanya, Ya, Kita jama, Tetap jamaat akhir, Tapi sholat, Biar gue ini uduin. Gak pake udu, Gak pake tayamung. Udah aja, Sholat di kereta. Ya, Nampil gitu. Sehingga mudah-mudahan, Kita namanya, Tidak ninggalin sholat. Seperti itu. Saya satu lagi. Iya. Ini kan masih bilang aja. Iya. Kemarin tuh, Banyak orang yang bilang, Saya kan, Ngerjakan kuasa senak rajab. Iya. Tapi, Kebingungan saya tuh, Banyak, Pemuka, Ulaman itu yang bilang, Bahwa, Kuasa senak rajab, Tidak ada kentunannya, Tidak ada dalilnya, Dan kurhan. Iya. Saya jadi bimbang. Itu gimana? Iya. Sebenarnya begini, Imam Nawawi, Ya, Di dalam, Kitabnya, Ya, Seperti Al-Azgar, Kita boleh, Melaksanakan, Yaitu, Fado'il Al-A'mal, Walaupun, Berdasarkan, Hadis Do'id, Ya, Itu boleh. Banyak, Keterangan-keterangan, Hadis Nabi, Walaupun, Memang itu, Nanti ada, Yang, Posisinya, Hadisnya, Do'id, Nah, Begitu. Terkait, Tentang puasa, Itu banyak, Dalil-dalilnya. Ya, Jadi boleh, Ya, Silahkan kerjakan, Dan ulama-ulama, Yang, Kita bisa, Ya, Pegang, Itu, Insya Allah, Banyak. Ya, Jadi, Yang bilang, Itu haram, Keterlaluan. Ya, Begitu, Orang puasa, Kok haram? Ya, Nah, Begitu. Puasa sunnah, Gitu, Puasa sunnah, Gak apa-apa. Sebab, Bulan Rojab itu, Banyak, Ya, Hadis-hadis, Yang menyatakan, Begitu istimewa. Sehingga, Ada salah satu amalannya, Dengan cara, Berpuasa. Ada yang puasa satu hari, Ada yang puasa tiga hari, Ada yang senen kemis, Bahkan, Ada yang satu bulan. Ya, Sekedar puasa, Gak ada yang menyatakan, Alhamdulillah. Nah, Begitu. Ya, Cuma, Memang, Kalau ditanya hadisnya, Posisinya, Memang ada yang bilang doi. Nah, Kalau doi pun, Masih bisa, Di dalam rangka, Padau ilul, Akmal. Begitu, Imam Nawawi, Punya pendapat. Ya, Jadi, Gak apa-apa. Silahkan. Lanjutin, Sayang-sayang. Fadilahnya banyak banget. Ya, Gitu. Jadi, Banyak hadis-hadis yang menerangkan, Tentang keistimewaan bulan Rajab, Dan, Bagaimana, Fadilah, Kita puasa di bulan Rajab. Gak apa-apa. Silahkan. Ada lagi? Cukup. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh